Saya percaya Tuhan menerima kita apa adanya, tapi saya percaya Tuhan tidak mau kita apa adanya. Dia rindu kita hidup sesuai dengan anak-anak kerajaan surga. Kita ini anak kerajaan, saudara. Hidup kita harusnya penuh kuasa, penuh musizat, dari kemenangan kepada kemenangan, berjalan dalam kemuliaan yang Kristus Yesus miliki, karena kita adalah anak-anaknya dan pengikutnya. Kehidupan dalam Tuhan itu harusnya luar biasa. Kehidupan ikut Tuhan itu harus punya dahsyat. Kehidupan kita harusnya penuh dengan kesaksian, penuh dengan cerita-cerita yang luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Ia sanggup mengubahkan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Sebelum kita percaya kepadanya, kita tuh gak punya relasi yang baik sama Tuhan. Bahkan mungkin kita bermusuhan. Atau bahkan mungkin kita benci perkara-perkara rohani, dengar pikiran malas, jalan ke gereja, berdoa malas, bahkan nyembah Tuhan juga gak mau. Tetapi ketika kita diperbarui roh dan pikiran kita, kita menjadi cinta sama Tuhan. Kalau kita merespon karya roh kudus, kita pasti dibawa kepada pertobatan. Percaya kepada Kristus, kita pasti diubahkan menjadi ciptaannya yang baru, dari yang menjijikan seperti ulat. Tapi kalau diproses oleh Tuhan, cara pandang kita diubah, pola pikir kita diubah, maka kita akan diubah menjadi indah seperti kubu-kubu. Yusuf sadar, ternyata dibalik kesulitan, ada berkat yang mau Tuhan nyatakan. Pantau sekali saudara. Dibalik kesulitan, ada berkat yang mau Tuhan nyatakan. Kita perlu melihat masalah bukan dari masalahnya, tapi Tuhan mau apa. Kadang-kadang kita perlu melihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Melalui kesulitan ala bekerja. Melalui kesulitan ala membentuk proses. Biarkan kehidupan kita hari demi hari menjadi diubahkan. Segambar serupa dengan Kristus. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.